Intro Hari ini kita akan kuliah yang perdana mengenai akutansi biaya. Nah apa saja yang diharapkan dari kuliah pertama ini, yang pertama adalah setelah mengikuti mata kuliah akutansi biaya, mahasiswa memiliki kemampuan menguasai konsep yang mendasari, mengembangkan konsep, dan mengaplikasikan kemampuan menghitung harga pokok produksi. Jadi tujuan akhir dari kuliah ini adalah mahasiswa bisa menghitung HPP atau harga pokok produksi suatu barang. Ada tujuan kita terkait dengan kuliah kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa memahami akutansi biaya dan penggolongan biaya. Yang kedua memahami siklus akutansi biaya. Yang ketiga memahami laporan harga pokok. Yang keempat memahami akutansi biaya bahan baku. Yang kelima adalah memahami akutansi biaya tenaga kerja. Yang keenam memahami akutansi biaya overhead public. Dan yang ketujuh memahami metode harga pokok pesanan. Itu adalah tujuan kita kuliah pada malam hari ini yang terkait akutansi biaya. Sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas dulu definisi pengertian akutansi biaya. Akutansi biaya terdiri dari dua kata, akutansi dan biaya. Akutansi adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, dan peanalisian transaksi keuangan dengan cara tertentu hasil lahir akutansi berupa laporan keuangan. Jadi hasil lahirnya adalah laporan keuangan. Kemudian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa baik yang lalu, masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang sampai barang atau jasa itu dijual. Jadi dihitung berapa biayanya mulai dari proses pencarian bahan baku, produksi, finish good. Kemudian yang ketiga adalah akutansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, transaksi biaya dengan cara-cara tertentu yang tujuannya adalah membuat laporan biaya atau laporan keuangan. Jadi itu kesimpulan dari akutansi biaya. Nah kita masuk ke penggolongan biaya. Pertama adalah berdasarkan hubungan dengan produk. Ada biaya produksi, yang kedua biaya periodik. Biaya produksi adalah biaya yang terkait langsung dengan proses produksi. Biaya periodik adalah biaya yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, itu adalah biaya produksi. Sedangkan biaya lain yang tidak terkait secara langsung, misalnya biaya hat-office, karena tidak terkait dengan biaya pabrik, itu dianggap sebagai biaya periodik. Kemudian berdasarkan periode akutansi atau pembukuan. Yang pertama adalah pengeluaran modal, yang kedua adalah pengeluaran penghasilan. Jadi biaya yang diteluarkan itu adalah dari modal perseroan atau perusahaan. Kemudian biaya penghasilan adalah biaya yang keluar atas penghasilan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan hubungan dengan volume produksi. Ada tiga, yang pertama adalah biaya variable, semi-variable, dan biaya tetap atau cost. Variable itu variable cost. Jadi kalau variable cost adalah biaya yang keluar terkait dengan proses produksi. Bisa naik, bisa turun. Misalnya bulan ini produksinya sekian ratus, bulan depan naik menjadi sekian ribu. Itu adalah biaya variable. Baliknya misalnya turun dari 500 pieces gitu, turun menjadi 200. Itu artinya variable naik turunnya tergantung produksi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung produksi. Biaya akan fix, fix cost. Misalnya biaya dihetofi. Distriknya sekian. Maka itu akan menjadi biaya tetap dari biaya tersebut. Karena tidak terkait dengan proses produksi. Kemudian penggolongan berikutnya adalah berdasarkan tujuan pengawasan. Ada biaya standar, biaya taksiran, dan biaya sungguh-sungguhnya. Biaya standar adalah biaya yang tentukan berdasarkan historical data. Misalnya biaya untuk membuat produk ini adalah 500 rupiah per fisis. Taksirannya, karena harga BBM naik, misalnya harga dolar naik karena belanja punya impor, ditaksir nanti akan menjadi 700 rupiah per fisis naik. Biaya sesungguhnya adalah realisasi. Ternyata direalisasikan hanya 650. Prediksinya mungkin terlalu tinggi dibandingkan realisasi. Kemudian berdasarkan hubungan dengan departemen produksi. Yaitu biaya departemen produksi adalah biaya yang langsung terkait dengan proses produksi. Biaya departemen pembantu yang tidak terkait langsung. Biaya langsung departemen. Dan biaya tidak langsung di departemen tersebut. Kemudian berdasarkan hubungan dengan fungsi dalam perusahaan. Yaitu biaya produksi. Yaitu mulai dari bahan baku, proses produksi. Pakai dengan pengemasan. Kemudian berikutnya adalah biaya pemasaran. Yaitu sampai ke tanggungan konsumen. Sebelumnya proses promosi. Baik melalui media elektronik maupun media surat kabar atau media setak. Atau melalui media-media yang lain. Misalnya offline, even. Itu semua biaya pemasaran. Kemudian biaya administrasi dan umum. Biaya yang tidak terkait dengan proses produksi maupun biaya pemasaran. Yang terakhir adalah biaya keuangan. Lihat melalui media setaknya umum. Contohnya adalah biaya general fair. Kemudian atau biaya sumber daya manusia dan biaya-biaya yang lain. Kemudian kita masuk ke siklus akutansi biaya. Jurnal yang diperlukan dalam siklus biaya produksi. Satu, mencatat pemakaian penggunaan bahan baku. Yaitu barang dalam proses dikurang biaya bahan baku. Misalnya X. Kemudian persegian bahan baku atau stok. Ada berapa biaya yang masih ada stok. Kemudian yang kedua, mencatat tenaga kerja langsung yang digunakan. Barang dalam proses yang dikurangi biaya tenaga kerja langsung atau BDKL. Misalnya X. Yang termasuk biaya tenaga kerja langsung adalah biaya gaji. Kemudian yang ketiga adalah mencatat penggunaan overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak terkait langsung dari biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Yang termasuk dalam biaya overhead adalah biaya bahan baku pembantu, bukan langsung bahan baku itu ya. Kemudian biaya gaji, bukan tenaga kerja yang diproduksi, tapi tenaga kerja di visi lain. Kemudian biaya penyusutan, misalnya gedung disusutkan menjadi 20 tahun, misalnya mobil disusutkan 5 tahun, misalnya harga mobil 100 juta, kemudian disusutkan 5 tahun menjadi masing-masing mobil itu susut setiap tahun 20 juta. Nah 20 juta ini di breakdown lagi menjadi perbulan. Berapa penyusutan mobil itu perbulan itu disebut sebagai biaya penyusutan dan biaya lain-lain. Kemudian yang keempat adalah mencatat pemindahan produk selesai atau finish food dari pabrik ke gudang atau warehouse. Jadi barang dalam prosesnya ini mulai dari, itu dicatat, mulai pemindahan dari pabrik ke dalam warehouse. Biaya apa saja yang tercatat di situ, misalnya biaya transportasi, biaya sewa tempat warehousenya itu sendiri kalau disewa, kemudian biaya penerga kerja di penerga gudang, biaya lain-lain. Kemudian mencatat harga pokok penjualan yang dijual, HPP. Harga pokok penjualan dan persediaan, produk selesai atau stock finish food. HPP-nya berapa? Dicatat misalnya tadi suatu produk, HPP-nya setelah di biaya sepuluhnya, ternyata Rp650 per piscis. Itu diatat sebagai biaya HPP. Kemudian laporan harga pokok penjualan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!